Usaha pembenihan bibit ikan menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Bagaimana tidak dimulai dengan modal yang kecil bisa menghasilkan omset yang sangat besar. Berikut kisah pemuda yang berani memulai bisnis pembenihan ikan patin dan kurame di usia muda. Inilah tempat pembenihan bibit ikan yang telah ditekuni Muhammad Hasbi sejak tahun 2020. Berlokasi di Desa Puda, Kejamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Ada banyak jenis bibit ikan yang ada di sini, mulai dari ikan patin dan kurame. Usaha yang ia rintis sejak usia 20 tahun ini membuahkan hasil. Bagaimana tidak ia bisa meraih omset 30 hingga 35 juta rupiah per bulannya dengan modal awal yang kecil. Awal merintis usaha ini, Muhammad Hasbi mengeluarkan modal lebih kurang 4 juta rupiah. Tidak banyak modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha pembenihan bibit ikan ini. Hanya saja butuh ketelatenan dan kesabaran dalam mengelolanya. Untuk bibit ikan patin dibanderol dengan harga 80 hingga 200 rupiah per ekornya. Dan untuk ikan kurame dibanderol dengan harga 600 hingga 1.500 rupiah per ekornya. Karena berani membuka usaha sendiri, karena tahulah kan, pekerjaan sekarang sudah susah. Ya, di pekerjaan kayak GPT atau perusahaan-perusahaan sudah mulai susah. Terus beraninya membuka usaha, karena risikonya besar itu, ya namanya usaha kan pasti ada risikonya. Tidak mungkin langsung melesat, langsung instan gitu. Kolam ini cuma dua jenis. Pertama jenis patin, terus sama igurame. Usaha ini berjalan kurang lebih 3 tahunan yang lalu. Dulu sih tidak sebanyak ini kita kotak kolam pembinaan saya. Ada berapa? Dulu kalau nggak salah cuma 3 atau 4 peta. Alhamdulillah dengan seiringnya berjalan waktu bisa sampai sebanyak ini. Dimulai dari beberapa kotak kolam terpal hingga berkembang seperti sekarang. Usaha yang ia jalani tidak serta-merta berjalan mulus. Ada banyak kerintangan yang ia hadapi. Di tahun pertama memulai bisnis, Muhammad Hasbi kehabisan modal. Karena usaha pembibitan ikan yang ia jalani mati terserang penyakit. Namun hal ini tidak membuat ia menyerah. Ia bangkit dengan cara mencari modal baru untuk memulai usahanya lagi. Tirani, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!